Terletak persis di gang sebelah Masjid Baitur Rahman, Dusun Wanasa Ridenpasar, Pasar Dadakan Kampung Jawa selalu dipadati warga dari berbagai wilayah di Denpasar dan sekitarnya. Mereka datang dari sore hari menjelang waktu berbuka puasa untuk membeli beragam sajian kuliner khas bulan Ramadan. Mulai dari beraneka takjil berupa es dan makanan ringan lainnya, makanan berat berupa lauk pauk dan beragam jenis sate hingga makanan kekinian. Harga makanan di sini juga terjangkau. Untuk takjil misalnya dijual mulai harga Rp 5.000. Kehadiran Pasar Dadakan ini selalu menjadi incaran karena hanya ada saat bulan suci Ramadan saja. Beberapa warga tidak menyianyakan kesempatan ini meski harus berdesak-desakan untuk memilih kuliner yang diinginkan. Minimnya lahan parkir dan akses masuk yang terbatas menjadi masukan sejumlah warga agar di Ramadan tahun berikutnya warga bisa merasa lebih nyaman saat berburu kuliner. Dari Pedungan dan Pasar Selatan. Mau cari takjil buat berbuka. Sudah dapat atau belum? Belum. Kenapa belum? Penuh. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Jadi dalam satu jalan itu semua tersedia kayak makanan manis, makanan berat, makanan ringan juga. Di sini berapa nih Pak? Gorengan sama takjil untuk es buah. Kenapa harus belajar di sini di pasar? Saya mau coba. Karena rumah saya dekat, saudara saya dekat di sini. Saya baru pertama kali ke sini. Pasar dadakan takjil selain menjadi daya tarik saat bulan puasa, juga diyakini mampu menumbuhkan UMKM dan meningkatkan perekonomian warga. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali.